Intro Aksi Heroic 3 Anggota Tentara Nasional Indonesia Kodip 077 05 Magelang dalam menyelamatkan seorang bocah bernama Aurelio Rafael Aditya berusia 7 tahun Aurelio tercebur ke dalam sumur di area taman wisata Candi Borobudur yang berlangsung cukup dramatis Ketiga anggota TNI tersebut yakni Sersandua Rahman, Serda Wahyu Aji dan Serda Muhammad Subadar Mereka hanya menggunakan alat seadanya untuk membantu korban naik dari dasar sumur Serda Rahman salah satu penyelamat yang masuk ke dalam sumur Ia mengatakan saat itu kondisi Candi Borobudur dalam keadaan ramai karena libur, natal, dan tahun baru Ketiganya bertugas di poster padu untuk pengamanan objek vital Poster padu sendiri berada di area pintu utama masuk pengunjung Saat menggelar konferensi pers di kantor PT Taman Wisata Candi Borobudur Perambanan dan Ratu Boko pada Rabu 4 Januari 2023 Serda Rahman menceritakan kronologi kejadiannya Kejadian itu berlangsung siang hari saat itu terdengar suara teriakan dari arah toilet sekitar 50 meter dari poster padu Orang-orang sudah ramai berkumpul di sana Awalnya Serda Rahman mengira ada orang berkelahi Lalu Serda Rahman dan kedua temannya berlari ke lokasi kejadian Ternyata ada seorang anak masuk ke dalam sumur Tanpa menunggu lama Serda Rahman langsung masuk ke dalam sumur dibantu oleh dua rekannya Dengan menggunakan selang air sepanjang 8 meter yang berada di sekitar lokasi kejadian Saat Serda Rahman sudah masuk ke dalam sumur kondisi dalam sumur sangat gelap dan sempit Posisi anak berada di kedalaman 6 meter dan dalam kondisi tenggelam Setelah berhasil menggendong korban selang pun langsung ditarik dari atas Sehingga posisi korban yang pertama sampai di atas permukaan Proses evakuasi dari masuk sampai berhasil keluar sekitar 3 menit Ia melanjutkan proses evakuasi korban juga turut dibantu oleh pengunjung dan tim dari PT TWC Yang juga berada di lokasi kejadian Sementara itu PT Taman Wisata Candi Borobudur Perambanan dan Ratu Boko Akhirnya memagar besi sumur yang berada di sekitar area pintu masuk wisatawan mancanegara Hal itu disebabkan seorang wisatawan anak dilaporkan terjerungus masuk ke dalam sumur Sedalam 12 meter dengan diameter 1,5 meter Sekira pukul setengah 3 waktu Indonesia Barat sore pada minggu 1 Januari 2023 lalu General Manager Taman Wisata Candi Borobudur Perambanan dan Ratu Boko Jamaluddin Mawardi mengatakan Pemagaran dengan besi sebagai langkah mitigasi agar kejadian tidak terulang lagi Ia menerangkan sumur tersebut bangunan tahun 2012 dan sudah tidak digunakan lagi sejak lama Dulunya sumur tersebut sebagai pemasok air ke toilet Tetapi setelah adanya bongkar di Bukit Dagi persediaan air ke toilet dipindahkan ke sana Sebenarnya sumur sudah ditutup dengan corpih hanya merasa keadaan penutup masih bagus Hal ini dikarenakan tanpa sengaja terinjak anak tersebut terjatuh ke dalam sumur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!